Kalau di kamera makannya so cantik ya guys Padahal kalau makan di rumah Terima kasih telah menonton 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 Dan untuk harganya sendiri masih terjangkau guys Kalian misalkan gak bisa datang kesini Masih bisa pesen online lewat foodpanda atau Uber Ini aku biasa langganan pakai Uber Eats Untuk waktunya sendiri Nah teman-teman saya sudah berada di salah satu restoran Restoran Indonesia ya Yang menyediakan berbagai macam menu yang pasti sudah halal Karena disini sudah banyak sekali sertifikat yang menyatakan disini halal Otomatis karena kebanyakan kan Karena kebanyakan kan kadang masih ada keraguan misalkan kita makan pentang sayuan Misalkan kalian emang sudah disediakan sama bos kalian Terima saja karena ini sudah resikonya kita berada di negara atau yang mayoritasnya non muslim ya guys Jadi banyak sekali yang kemarin saat aku live Gimana makanan disana halal gak Kita gak bisa menjudge ya Karena ini sudah salah satu Kita mau bekerja disini Jadi misalkan kalian khawatir Kalian bisa cek ada aplikasinya Di situ aplikasi halal Kalian bisa menemukan beberapa restoran yang menyediakan makanan halal Di situ juga ada tempat-tempat ibadah yang kalian bisa dikunjungi Halo assalamualaikum Nah guys sekarang udah sampai di salah satu restoran masakan Indonesia di jalan halal ya Jadi aku juga udah pesen menunya Seperti apa kalian bisa lihat Nah sebenarnya hari ini aku sekalian ngevlog Bukan hanya cuma buat konten di youtube Tapi ada salah satu lomba dan disitu temanya Aku sedang mengikuti lomba ngoklog yang tempatnya emang tentang budaya Islam yang ada di Taiwan Jadi mohon doanya serta dukungannya Semoga aku bisa Ada waktu ya buat nge-review Restoran atau tempat ibadah yang ada di Taiwan Sekitaran sini aku belum bisa pergi jauh karena aku sendiri tuh gak ngambil libur Jadi kalau untuk izin 1 jam 2 jam aku udah diboleh izin Tapi kalau untuk libur Untuk bulan-bulan ini aku gak ngambil liburannya Karena kalau libur biasanya aku langsung dikasih 2 hari dan itu lumayan jauh perginya Oke guys Nah Ini Di sini juga udah diperbolehkan untuk makan di tempat Tapi tetap ya kita di luar sana harus tetap memakai Memakai masker dan mengikuti proses yang udah dihimbau oleh pemerintahan Taiwan Karena kalau kita tidak mengikuti peraturan nanti akan itu gini Dendanya lumayan loh guys Dih banget Kalau gak tau ya mungkin masih sama Kalau dulu Kalau kita gak pake masker di tempat umum Dendanya bisa sampai 3000 sampai 15.000 NP Itu bagi anehnya loh ya Jadi Soal kita harus mengikuti apalagi kita kan disini Bukan Negara kita sendiri Jadi harus mengikuti peraturan nanti di Taiwan Selamat berlibur buat kalian yang sedang liburan Yang tidak bisa libur Tetap semangat Karena kita semuanya tujuannya sama Yaitu pulang membawa kesuksesan Jaga kesehatannya Aku mau makan dulu Kalau di kamera makannya cukup cantik ya guys Kalau di kamera makannya cukup cantik ya guys Tidak ada kelemahan di rumah Banyak Terima kasih telah menonton! Tidak ada kelemahan di rumah Terima kasih telah menonton! Tidak ada kelemahan di rumah selamat menikmati 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 masjid ini berada di kota KTP Hai Teman-teman Alhamdulillah sekarang saya berada di masjid Nurul Iman ho Aliyan tepatnya di mana lokasinya di samping rumah makan ibu Yanni untuk kalian yang belum tahu lokasinya atau baru pertama kali datang kalian bisa lewat jalur belakang stasiun karena jika kalian naik taksi makal diajak muter-muter lumayan jauh dan disini menyediakan berbagai macam aneka gorengan atau kue cemilan biasa buat syarapan dan untuk menu masakannya seperti biasa dengan cara perasmanan disini tempatnya juga rapi, bersih kalian juga bisa membeli berbagai macam produk cemilan Indonesia oke sekarang kita balik lagi di Taipei Main Station di lantai B1, banyak sekali berjejer warung-warung Indonesia pokoknya disini lengkap ya banyak sekali sampai ujung kalian gak usah khawatir kalau kalian langsung dari index lurus aja sampai mentok itu semuanya warung Indonesia jadi untuk kalian mengobati rasa rindu kampung halaman jangan lupa mampir ya disini dijamin halal posisinya masih berada di Taipei Main Station bye bye selamat menikmati 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 bakalan ada hadiah yang gak bakalan kalian tau dan satu lagi untuk grup aku grup challenge youtube nanti bakalan ada bagi-bagi hadiah mini goal untuk rewan akhir tahun thank you semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye